Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di Seja Seja Youtube Channel Jangan lupa klik di like, komen, dan subscribe my channel Halo apa kabarnya semua ini Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat Walafiat, amin ya Dan kali ini gue akan membahas Mengenai berbulan-bulan di stasiun luar angkasa ya Tiga astronot akhirnya pulang kembali ke bumi Seperti apa lengkapnya, gue akan menceritakannya lebih detail lagi Tiga astronot yang bertugas di International Space Station Atau stasiun luar angkasa ya geng Akhirnya kembali ke bumi dengan selamat pada Sabtu 16 April 2021 Nah seperti juga diberitakan dari Reuters nih Badan luar angkasa Rusia, Roskosmos melaporkan ya Ketiga astronot itu Mendarat di bumi menggunakan pesawat luar angkasa Soyuz MS-17 Buatan Rusia Nah pesawat tersebut nih Mendarat di Kazakhstan Pada Sabtu 16 April 2021 lalu Sekitar pukul 4.55 waktu setempat Pada Sabtu 16 April 2021 lalu Pada Sabtu 16 April 2021 lalu Pada Sabtu 16 April 2021 lalu selamat menikmati angkasa Soyuz MS-17 ini membawa awak stasiun luar angkasa internasional atau ISS Kathleen Rubins dari NASA, Sergei Rizikov dan juga Sergei Kutsuzerkov dari Roskosmos mendarat di daerah terpencil di Zizkaggan, Kazakhstan 17 April 2021 lalu Nah Rubins nih adalah ahli mikrobiologi yang pada tahun 2016 ya menjadi orang pertama yang membawa DNA keluaran angkasa selamat menikmati selamat menikmati Nah ketiga astronot tersebut nih telah ditempatkan di luar angkasa sejak pertengahan Oktober 2020 membawa ketiga astronot ini akhirnya pulang ke bumi dengan penerbangan Rusia ya menandai juga berakhirnya kebergantungan Rusia pada Amerika Serikat Kabar lainnya nih Amerika sedang mencoba menghidupkan kembali kemampuannya untuk menerbangkan awak sendiri nih gen sehingga diharapkan bisa menghemat biaya pengiriman astronot ke luar angkasa nah itu tadi dia sedikit bahasan nih mengenai berbulan-bulan di stasiun luar angkasa akhirnya tiga astronot pulang ke bumi dengan selamat nantikan terus geng video-video berikutnya terima kasih yang sudah menyaksikan video ini kalau kamu suka dengan konten ini silahkan di klik like lonceng notifikasi dan juga di subscribe ya dan kalau kamu mau komen tentang konten ini ditunggu buat komen ya atau mungkin mau rekos tentang konten berikutnya ditunggu juga komen ya dan kalau ada soalan di dalam pengucapan kalimat atau ceritanya mau dikoreksi aja di kolom komen sampai jumpa lagi Assalamualaikum sub indo by broth3rmax